Hai kembali lagi di video ini video aku isinya bakalan tentang alakan baru yang nanti bakal rilis di tanggal 11 September yaitu six wings one Club kenapa aku tiba-tiba bikin kenapa penjelasan ini terpadanya belum keluar ya ya biar jadi gambar aja ya buat kalian yang belum tahu six wings one ini ngakain ya atau utilitinya dia itu apa jadi ini bakal jadi gambaran aja nanti kita bakal itu lebih lanjut pasti udah rilis ya Nah tujuanku cuma buat opening aja sih buat siapa swaninya eh eh jenis langsung kita mulai aja Oke jadi swan clear ini dia merupakan awalkan ya dia merupakan rola support eh dia counternya terus eh disini ya dia posnya lima kekosnya lima dia merupakan ground unit terus dia bisa nyerang semua tipe unit ya bisa udara bisa ground langsung kita mulai dari besok tekniknya aja ya besok tekniknya dia politiknya dua desawe demiknya eh terus kita ke pasifnya ini pasifnya broken ya jadi dia tuh bakal ya dia tuh merupakan member dari six wings jadi dia itu merupakan menurutku member yang eh kemampuannya tuh dia pengen copycat teman-temannya jadi dia punya semacam apa namanya bisa niru semua skill teman-temannya ya ya kayak kaya Ami Yubin dan jiso ya jadi dia bisa niru jadi skill membernya member six wings oke nah saat dia terkena skill sil ya atau silent ya silent dia bakal ngeluarin energetik ya itu langsung ke ground unit target yang ada di depan dia Oke jadi kalau dia kena skill dia bakal ngeluarin energetik ya jadi jadi dia tuh merupakan counter alaminya litmila ya kalau di pvp ya dia counter alaminya litmila litmila yang amakan ya terus enak attack dia bakal ngilain barrier ya jadi bagus banget ini buat nge-counter kayak barrier-barrier gitu ya eh jadi bakal ngelain barrier terus dia away damage ya terus bakal ngasih stun ya ngasih stun habis itu efek jenis imun tuh special all over his stun jadi yang unit yang dia punya kemampuan mungkin ya mungkin dia punya kemampuan imun terhadap special all over his stun ya dia bakal tetap kena gitu bakal terkena eh jadi kayak nembus imunnya gitu ya terus dia bakal imun terhadap kontrol ya jadi bakal imun terhadap CC ya efek CC kayak knockback ya terus hitstun ya from special all over skill while casting anus attack jadi pas dia casting anus attack dia bakal dapetin pasif pasif imun ya imun dari skill control sama his stun tapi kalau ultimate tetap kena jadi dia cuman imun itu di spesial atau lower skill aja ya berarti antara pasif atau nggak spesial kalau ulti itu walter pernah eh kalau ulti musuhnya punya stun dia bakal tetap kena ya atau enggak knockback terus enak setek itu bakal radius ultimate cooldown by 20 detik nah ini sih ini kalau di pvp ini broken ya apalagi kalian ketemunya ketemu namanya Ohio terus ketemunya lead milah ini ini jelas broken yang jelas broken parah eh ini ngurang kuda ulti meter 20 detik kok eh bukan terus dia level 234 nya namanya SP berarti ya SP dia tebal lumayan lumayan cukup tebal ya eh terus anak setek infekten kalau pasif level 5 dia bakal infekten eh demetakan ini jadi ah dia merupakan debuff yang kalau musuhnya kena hit ya hit tersebut demiknya bakal ditingatin ya sama debuff ini ya jadi bukan ah demik ini kita yang ditingkatin ya tapi setelah nge-hit ya demiknya berapa itu bakal ditingkatin ya belum eh itu namanya demikkan eh demikkan debuff up to six tak apa jadi dia bisa mungkin totalnya di sekitar 90% ini 90% demikkan eh terus nggak nggak bisa di-cancel ya nggak bisa di-cancel eh berarti kemungkinan kayak yang ini edit yang bisa ngilangin debuff itu nggak bisa ya nggak bisa nge-cancel debuff ini bakal akan selalu ada debuff nggak bisa di-cancel ya terus kita ke special skill ya ini broken banget ya special skillnya dia bakal ngori animasi kayak yoyonya Ami ya terus awa demiknya pelatihan tiga awa demik terus attack yang pertama itu bakal nge-reduce target defense by 30% up to tristak ya batas 90% eh itu 90% minus defense oke minus defense 90% terus saat di maksimum stak atau distak tiga ya debuffnya itu menjadi di uncancellable uncancellable tuh nggak bisa diilangin nggak bisa diilangin berarti setelah dia distak tiga ya eh terus itu bakal berlangsung selama 12 detik nih terus di pasif yang live apa di special level limanya eh dia bakal nambahin lagi debuff lagi demikkan ya tapi mungkin ini pas dia di Max tak ya jadi pasti tak tiga dia bakal jadi minus defense 90% ya kan terus dia bakal ngasih tambahan demikkan 10% eh sama juga nggak bisa di cancel terus juga bakal berlangsung selama 12 detik ini antara tiap stak atau enggak pasti stak yang terakhir ya aku nggak tahu karena kita belum dapat unitnya belum bisa ditest belum bisa ditest ya nanti kok bakal bas lebih dalam di video review pas unitnya sudah rilis oke terus ultimate nya oke jadi pada saat ultimate itu lagi lagi diisi ya lagi lagi di recharge ya ini nggak tahu ini cuma penjelasan doang ya pas lagi di recharge itu swan dan temen-temennya ya yang nirbyla itu bakal become immune to seal skill eh ini jelas ya ini bener-bener nge-counter lead wira parah sih kalau di pvp ya biasanya bakal nge-counter lead wira parah jadi eh pas lagi di recharge ultimate ya pas lagi posisi ngisi eh dia bakal ngebuff dia sendiri dan nirbyla ya temen-temennya eh itu become immune to seal skill eh jadi nggak bisa kena seal skill ya terus setelah dia nge-casing ultimate setelah dia meluarkan ultimate ya Oh ini ya animasinya Oke semua unit yang terkena ultimate itu bakal karena debuff di make tekan 25% selama 16 detik broken yes terus dia bakal ngasih AOE damage damage with knockdown ya ini mungkin kayak kalau kontrol atau nggak sisi efek CC ya terus setelah menggunakan ultimate ya basic attack pertama ya itu bakal kaya pasifnya yaitu enak setek ya enak setek ini nah ini bakal berkesinambungan sama level limanya ya jadi setelah dia ultimate ya basic attack setek pertamanya dia bakal setek terus bakal infek demikian 15% nih nih jadi setelah dia ultimate itu mungkin kondisinya kalian tuh antara staknya nambah atau enggak mungkin setakan ulang dari satu ya entah ini staknya permanen atau enggak kayaknya sih enggak sih kayaknya enggak permanen atau atau permainan aku enggak tahu ya nanti kita lihat aja pas unit ada rilis ya Nah nanti ya di level limanya ultimate ya itu demikiannya debuff bakal dikarikan dua ini bakal jadi dua jadi 50% selama 16 detik itu bener-bener broken banget ya buat pvi ataupun pvp itu sendiri ya kalian call di PCP defender manapun yang mau setebal apapun bakal bocor kalau ketemu dia tuh bakalan bocor terus jadi kita harus cepet-cepetan ngebunuh dia ya tuh bakat moing parah sih kalau kalian nggak cepet-cepet bunuh dia ya mungkin salah satu kelemahan dia mungkin tim teror sih salah satu kelemahan dia mungkin tim teror karena kalau tim teror dia maennya pas ya bener-bener setting kapal gitu jadi menurutku swan itu tipe unit yang bener-bener scalingnya dia bener-bener scaling kalau buat pvp tapi kalau buat pvp ya jelas dia ya sama scalingnya karena dia debuffnya ada staknya segala macam tapi tetap aja coi ya broken parah ya walaupun stak jadi scaling itu tetap pasti udah scalingnya di stak semua maksimum itu bakal bener-bener unit kalian bakal nge-burst parah ya karena debuffnya ini bener-bener broken bener-bener ya ini minus 90% defense cuma ada di si CL ya dan CL itu cuman 4 detik coq CL itu cuman 4 detik dan ini tuh 12 detik kan bayangin aja coq 12 detik 90% itu gimana enggak boss manapun enggak akan tahan sama debuffnya dia gila tuh bener-bener bener-bener dia tuh apa ya supportnya dikhususkan untuk damage dealer kita lah bener-bener kayak the best combo untuk damage dealer manapun ini seriusan ya bakalan kalau menurutku di PVE dia bakal jadi the best debuffer ya menurutku ya ya dia bakal jadi the best debuffer di sini ya sumpah ya kayaknya bakal jadi meta buat mungkin ya pasti bakal meta sih kalau buat DC ya buat danger loss terutama ya ini bakal bener-bener best value ya buat ya ini sayangin banget ya kalau buat kalian yang tiketnya sedikit ya aku berharap ya kalian dapetin dia sih intinya sih ya ya berjuang lah ya buat dapetin dia ya karena dia merupakan apalagi sekarang konten bakal semakin susah boss makin tebel defense makin tinggi ya defense makin tinggi ya ini adalah salah satu unit yang bakal membantu kita ya mau itu di early game mau itu di light game ya bahkan mungkin sampai kedepannya ya ini bakal lan salah membantu kita sih ya ini bener-bener huge value ya kalau kalian mungkin yang skip mordred ya ini nggak papa kalian ya kalian skip mordred nggak masalah ini lebih penting ya karena DPS masih banyak opsi sedangkan debuffer itu opsi sedikit apalagi ini debuffer yang tiap debuffer itu apa eh durasinya lama ya ini lama 12 titik tuh lama guys eh eh kalian lihat CL itu memang dia bener-bener eh apa namanya debuffer tinggi tapi cuman patetik eh jadi dalam patetik karena sebelumnya bersedangkan ini 12 titik co itu tuh bener-bener lama banget 12 titik ya eh jadi paling segitu aja buat gambaran awal siswanya jadi udah kelihatan banget ya wajib banget di gacha sih menurutku ya nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi lebih dalam lagi pas unit ada keluar ya hari Rabu besok ya jadi ya kalian siapin lagi tiket kalian siapin hoki kalian ya karena ini bakal jadi mungkin bener-bener unit yang perubah meta di PVE sih kalau menurutku ya dia bakal merajarela di PVE apalagi terutama lawannya boss-boss ya eh jadi segitu aja buat video swanklair kali ini ya semoga bermanfaat ya semoga ada gambar untuk kalian buat ga ceria atau enggak jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like comment share subscribe kita ketemu lagi di next kambahasan unit oke oke thank you semuanya bye bye Terima kasih.